Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Dengan penuh rasa syukur Kita berkumpul di channel youtube Hachiuwa Firdaus yang penuh berkah Pada kesempatan kali ini Kita akan menghadirkan kisah yang penuh inspirasi dari Bopak Kastelo Bagaimana perjalanan hidupnya setelah tobat dari narkoba dan memilih untuk tinggal di masjid? Mari kita simak bersama-sama Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Kisah Bopak Kastelo tinggal di masjid usai tobat dari narkoba Nangis sama Allah Pelawak Bopak Kastelo menceritakan ihwal dirinya lepas dan tobat dari jeratan narkoba Bopak mengaku bisa meninggalkan barang haram itu usai tinggal di masjid kawasan kota Depok, Jawa Barat Awalnya, Bopak Kastelo mencicipi barang haram narkoba tersebut karena ingin tampil percaya diri di tengah kehidupan ibu kota Jakarta Mengingat, Bopak adalah satu dari banyaknya orang yang merantau ke DKI Jakarta untuk mencari peruntungan di dunia hiburan tanah air Karena Bopak ngerasa bebas, enggak ada yang ngawasin Kedua, Bopak terjun ke narkoba itu bukan karena lingkungan Tapi memang Bopak mau di situ Karena enggak pede Tutur Bopak Kastelo Dikutip dari kanal Youtube Kasih Solusi Waktu itu Bopak masih putau Sempat kita nyuntik Tiga bulan waktu itu Karena kita ngelihat dampaknya wah luar biasa kurang bagus Ungkapnya Bopak Kastelo akhirnya mengalami sakau akibat penggunaan narkoba mematikan tersebut Kala itu pria berusia 56 tahun tersebut mengalami sakau hingga nyaris meninggal dunia Kejadian nahas itu juga dialami Bopak di sebuah masjid di kota Depok Dia memilih tinggal di sana lantaran tidak memiliki rumah Bopak berpikir Malas mandi Kedua Kayaknya enggak realistis hidup itu berimajinasi terus Akhirnya Bopak respek ke diri sendiri Wah kalau orang-orang kan masih punya rumah Kalau kita akhirnya kan tidur di mana-mana Nah Mulai Bopak mundur Istighfar lagi Bebernya Bopak itu mulai sembuhnya pas nongkrong di masjid Nangis sama Allah Bukan sama manusia Bopak tinggal di situ Ujarnya Pas sakau sesakit-sakitnya kita nahan di situ Teman megangin tuh Ia di masjid Ya kan Bopak enggak punya tempat tinggal Kalau kita bicara takdir udah meninggallah pada saat itu Kalau secara medis tuh Bopak mah udah akut Pungkasnya Dari kisah Bopak Kastelo tinggal di masjid usai tobat dari narkoba Nangis sama Allah Terdapat beberapa pesan moral yang bisa diambil 1. Keajaiban Taubat Kisah Bopak Kastelo mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Taubat yang tulus dan ikhlas dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang 2. Kekuatan iman Melalui kisah Bopak Kastelo Kita belajar bahwa iman yang kuat dan keteguhan dalam menjalankan agama dapat menjadi pendorong untuk mengubah hidup menjadi lebih baik 3. Entingnya dukungan dan lingkungan positif Bopak Kastelo mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman di masjid yang membantu dan memotivasi dalam perjalanan tobatnya Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki lingkungan yang positif dan mendukung dalam menjalani kehidupan yang lebih baik 4. Hikmah dibalik ujian Kisah Bopak Kastelo mengajarkan kita bahwa dibalik setiap ujian dan kesulitan Terdapat hikmah dan pelajaran yang berharga Ujian yang dialami Bopak Kastelo menjadi pendorong untuk berubah dan mendekatkan diri pada Allah 5. Inspirasi bagi orang lain Kisah Bopak Kastelo menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dan mencari jalan keluar Ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan mendapatkan hidup yang lebih baik Pesan moral ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan Selalu berusaha untuk berubah menjadi lebih baik Dan mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita Allahuaklam bisawaf Alhamdulillah Segala puji hanya untuk Allah Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini dengan penuh keikhlasan Semoga kisah inspiratif Bopak Kastelo dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga dalam hidup kita Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik Terima kasih atas dukungan teman-teman dengan like, komen, dan subscribe di channel Haci Uwa Firdaus Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dan semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh